News Update Harian Fajar kembali menemani Anda Bersama saya Akilah Fadia, inilah News Update hari ini Kejati Sulbar menyita barang bukti uang sejumlah 1,4 miliar lebih dari rekening kelompok tani Makassar Bahagia yang merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi replanting sawit di Mamuju Tengah tahun anggaran 2019 Pemirsa berikut berita selengkapnya Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sulbar Amiruddin menjelaskan penyitaan uang dari rekening BNI dengan nomor 0906365781 itu merupakan bagian dari penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana permajaan sawit rakyat atau PSR Kabupaten Mamuju Tengah Pada hari ini kita melakukan tindakan hukum penyitaan terhadap barang bukti senilai 1,490,000,000 sekian dari penyidikan yang kemarin kita tahan pada kasus permajaan sawit rakyat replanting PSR di Kabupaten Mamuju Tengah uang ini disita dari Kelompok Tani Makassar Bahagia dalam rekening yang bersangkutan di Bank Nasional Indonesia DN46 kemudian kami titipkan barang bukti ini di Bank Mandiri Cabang Mamuju dengan sistem tidak ada bunga dan tidak ada pajak saya kira demikian teman-teman media ini Kak, bagaimana tersangka lain barang buktinya Pak yang kayak kepala dinas dengan NANU, Kak jadi ini satu kesatuan perkara nih dari tiga tersangka ini barang buktinya sama ini karena satu rangkaian kejadian ada tambahan Pak Kasidik? jadi saya tambahkan, saya koreksi tadi jadi uang ini senilai 1.428.953.767 rupiah seperti penyelitian di Kasiping pun tadi uang ini adalah berasal dari rekening Kelompok Tani Makassar Bahagia yang ketua kelompoknya rangkaian dari kegiatan penahanan yang kami lakukan kemarin dari ketua kelompok, misalnya setiap itu jadi masih ada uang rekening di rekening Kelompok Tani sebesar yang tadi itu 1.4 miliar yang menurut hasil penyedikan merupakan uang bagian dari tindak pidana yang disangkalkan dan juga itu sudah berdasarkan perhitungan di audit BPKP bahwa uang yang masih terserpan tersebut merupakan bagian dari kerugian negara jadi kami sita menurut pasal 39 UAP itu sudah menggunakan syarat untuk melakukan penyedikan jadi kami melakukan sita ini sebagai pemulihan perhitungan negara supaya uang tersebut tidak disalahgunakan oleh kelompok Tani lagi jadi saat ini kita penyedikan kemudian kami titikkan di rekening jajiban kami di perkening Kelompok Tani masyarakat bahagia Syaharuddin diduga memanipulasi data calon penerima dan calon lahan sementara tim verifikator PSR Mateng Basir ikut terlibat karena diduga sengaja lalai memverifikasi data tersebut Kepala Kejati Sulbar Didik Istianta menjelaskan bahwa para tersangka bersekongkol memanipulasi titik koordinat lahan seluas 326 hektare menjadi seolah-olah berada di luar kawasan hutan lindung padahal lahan di luar kawasan hutan hanya berkisar 8 hektare ketiganya juga memasukkan data palsu anggota kelompok Tani yang dibuktikan dengan banyaknya data fiktif dari KT Makassar bahagia tersebut tidak sampai disitu setelah anggaran PSR sebesar 8,1 miliar itu cair mereka juga tidak menyalurkannya secara merata bahkan bibit dari dana tersebut justru dibagikan kepada orang yang tidak berhak Wirawahi Utama, reporter Harian Fajar, melaporkan Pemirsa, itulah tadi berita hari ini nantikan terus Fajar News Update selanjutnya Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas